Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi main ke head office-nya Dokter Mobil Gue pengen lihat kira-kira di dalam itu ada apa aja sih Penasaran gak kalian? Eh, kalian udah tau belum Dokter Mobil? Eh, kalau belum tau mah berarti kalian masih kurang update nih Ini ada channel Youtubenya, ada Instagramnya juga di bawah Dokter Mobil Dan sekarang kita pengen lihat ada apa aja sih di dalamnya Dan kebetulan gue udah ditemenin langsung sama Kolung Apa kabar Kolung? Nah, udah ditemenin langsung sama Kolung langsung Ko, tanpa buang waktu lama dah Siap Gue pengen banget obrak abrik nih Ambil banget ini kayaknya Anda orang pertama yang kita izinkan untuk keliling-keliling di sini Karena ini biasanya kita up support Karena kita di sini banyak R&D juga Ada gudang, ada office, ada leisure-nya juga Di sini leisure-nya ya cukup lumayan lah ya gitu loh Berarti pertama? Pertama Alhamdulillah ya Kita tuh sering loh dapet kesempatan pertama ya Keren nih Iya, kesempatan kedua aja yang gak pernah dapet Kesempatan kedua aja yang gak pernah dapet Oh ya, itu sama mantan, kalau jangan Yuk, ayo kau masuk Eh, ini kan tempat dia, kenapa gue yang sudah masuk, gimana? Boleh, boleh, boleh Oke, siap Sekarang ini tuh tempat biasanya kita adakan barbecue di sini Barbecue? Iya, jadi kalau misalkan sebulan sekali lah ya Atau anak-anak lagi stress ya kan Kita barbecue di sini Terus ini tempat R&D Ini bos yang baik nih Ada Coba tolong Hai, manajemen HSR Ajak-ajak barbecue dong Kita main basket di situ ya kan Jadi ada ring basketnya udah kita siapin Jadi bukan cuma pajangan ya? Bukan, emang mainin Emang sering dipakai-main juga? Ini kalau ada mobil-mobil gini biasanya gimana? Pinggirin, kalau kita udah mau main, pinggirin Mainnya di sini gitu loh Oke Terus kalau kita masuk Area yang pertama nih Nah ini bagian dari R&D sih Ini produk gagal kita yang belum jadi Waduh Kalau dudang begini nih Ya pasti Nah ini di sini ada apa aja nih kok? Nah ini Ini Intek Intek Kenalpot Kenalpot Ini Kenalpot emang ada brandnya sendiri? Brand kita sendiri dan ini baru nyampe dari supplier Jadi kita lagi nunggu kita stocking terus kita distribusi Biasanya sih ini cepet habis sih bro Ya iya sih orang pada seneng banget Terus apa lagi ada di sini? Nah ini gudang sih sebenarnya gudang kemikal Jadi ini Oh yang kemikalnya punya? Cairan-cairan semua berarti? Jadi ini gudang kemikal disitu ada oli, ada cairan pembersih, ada mesin-mesin di belakang Dan ada kemikal-kemikal R&D kita sih Jadi kita emang riset kemikal kan tiap tahun kan? Jadi kita biasanya cari kemikal yang paling baru Gimana caranya untuk membuat mobil customer itu lebih Lebih enak lah ya lebih enak dipake dan gak cepet Ini 9Circle ini brand ya berarti? Brand, yes ini kita yang pegang di Indonesia Di situ mesin-mesin Oh itu mesin buat nyedot oli ya? Ya itu ada mesin buat nyedot oli, mesin coolant, mesin AC, terus ini ada disinfektan untuk mobil ya kan biar gak bau Terus ini ada cleaner-cleaner, ini ada mesin-mesin yang lain dan ini ada contoh-contoh sampel-sampel yang masih kita Metal protect Yes, yang masih kita tes Ini berarti masih dalam pak, tahapan R&D? Bukan, ini kita tes itu bukan dalam artian produk yang kita tes ya Enggak, kita tes itu dalam artian pengaplikasiannya ke customer itu secara bisnis seperti apa Oh bagus apa enggak? Bukan bagus apa enggak, maksudnya efektif enggak gitu loh Kalau kita terus cara pengaplikasiannya seperti apa Nah kalau misalkan, karena kan chemical banyak ya gitu loh Ini yang keren nih, karena biasanya kan kalau orang cuma tahu jual doang Nah iya Kalau di sini enggak ya? Sekarang kita tuh memikirkan si customer ini praktis enggak buat dia satu, dua, hasil harus teruji langsung Harus kelihatan gitu loh, result you can see, you can feel gitu Bukan cuma sekedar, oh ini bisa meningkatkan ini tapi sebenarnya enggak ada Iya betul, 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 betul Jadi kita sendiri pun punya banyak produk, cuman kalau memang gua belum approve untuk flow systemnya di bengkel Gua nggak akan keluarin gitu loh Jadi kayak ini nih, yang ini kan untuk disinfektan nih, untuk ngilangin bau nih di mobil Lu ada bau duren, bau bingantang peliharaan, ini hilang semua Bau mantan bisa? Bau mantan bisa, apalagi bau mantan bro, gua kasih lu full treatment kalau bau mantan Buar nggak sakit hati lagi gitu Sakit hati sih enggak kok, orang hatinya udah nggak ada Oh gitu Kayak ini Ini plus oil, plus oil ini apa sih buat ini ya? Yes, ini buat kalau kamu ganti oli, kalau kamu ganti oli, ini dimasukin sebentar dan di running sebentar Untuk kebilas semua oli bekasnya itu Oh jadi? Ini isinya hanya base oil Jadi oli dasarnya aja, bahan dasar olinya, ini isinya cuma bahan dasar olinya Buat ngebersihin ini ya, kolam oli nya ya Nah untuk kayak ini nih Ini minyak rem nih, DOT 4 Yang ini DOT 4 kelas 6 Jadi minyak rem itu ada banyak jenis Ini yang kelas 5 Ini yang biasa Jadi ini yang kelas 6 untuk versi BMW Audi paling baru Bedanya apa? Ini lebih enak memang, ini kalau dimasukin ke mobil Jepang berasa sih bro Jadi bukan lebih gimana-gimana ya, lu injek tuh lebih pasti gitu loh Pakemnya beda pakemnya Oh lebih enak kok? Iya iya Ayo udah deh Nih lumayan ini kan kita udah pake BBK Bisa kan dia pake ini? Boleh gak kok kalau udah pake BBK pake kayak gini? Boleh, gak ada masalah Kayak yang kelas ini, intinya tuh kalau minyak rem anda upgrade itu tuh lebih bagus Dan itu upgrade-able gitu loh semua mobil Dan ini sih customer kita lebih banyak di bengkel Mercy BMW sih, spesialis sih Spesialisnya? Iya Soalnya kalau Mercy BMW baru anda isi yang DOT 4 Iya Sensornya putus Ada sensor yang putus nanti Udah pernah di uji tuh? Udah Jadi mereka pikir minyaknya minyak rem kan dimasukin gak lama error Mau Nah ini yang plastics Mau Iya boleh Ini power steering Karena gini kok, gue tuh selalu bilang sama temen-temen Yes Kalau kita mau upgrade mobil Jangan hanya Biasanya kan mereka Wah, yang penting bisa nge-boot nih bisa nge-boot Tapi harus dipikirin gimana caranya nge-rem Iya sebetul Bener makanya Kita kalau di Driving Academy diajarin nge-rem dulu kan Gimana cara nge-rem yang bener kan Bener Ini kalau nge-rem yang cepat Ini kalau nge-rem yang cepat Tangan tangan juga gak apa Gimana cara nge-gas ya bener Bener Karena kalau nge-gas itu semua orang bisa Tinggal injek gasnya What? Udah selesai Tapi tiba-tiba ada truk depannya Dwer Dwer Ayam Jadi mobil kamu tabrak truk Jadi katanya gitu Jadi datar gitu Ambiar Ini nanti aku minta satu ya Boleh Satu dus Oke apalagi kau Ini coolant Kalau misalkan ada yang bocor Kayak di BMW seri 7 BMW seri 7 tuh kebanyakan bocor Di deket transmisi coolantnya Ini di LDC ini Dia nge-seal sendiri Nge-seal sendiri? Yes Berarti dia bisa Oksidasi dengan udara luar dengan panas Nanti dia nge-seal sendiri Keren deh Iya Ini buat mobil balap juga bagus dong berarti? Gak boleh Mobil balap tidak boleh pakai coolant Karena ketika mobil balap pakai coolant Air deng Yes Ketika dia bocor kan yang lain Ambiar Iya Makanya gak boleh pakai coolant Nah cuman mobil pribadi gak tuh Abrol sama pembalap susah emang Hehehe Pembalap drifting Ini mesin-mesin kita yang kita mau masukin ke Ini oli ya? Apa bisa semua? Ini coolant Oh coolant Ini coolant Jadi dengan mesin ini kita bisa ganti 100% coolantnya Dan keliatan Ini oli Ini nanti mau dibawa ke Bandung semuanya Baru gak di Bandung Yoi Emang totalnya ada berapa sekarang kok? 17 17? Agustus tahun 45 Mas Yuk lanjut Interview itu Hahaha Oli Bedanya apa oli ini sama oli yang lain apa bedanya? Ehm Oke Oli Lensirkel Gue special request Untuk suhu tropis Oh untuk suhu di Indonesia berarti? Iya Jadi untuk penguapan gue berani diadu Karena Indonesia problemnya adalah panas kan? Nah problemnya oli itu di develop di luar negeri untuk menyesuaikan suhu lokal Suhunya di sana gak terlalu panas Yes Makanya begitu dibawa ke Indonesia sering oli nya bagus penguapan tinggi Iya bener sih Kecuali developnya di Afrika Ah betul Afrika kan panasnya lebih panas Betul 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 Nah makanya Ini oli nya base oil nya lebih tinggi Sama dia titik didinya lebih tinggi juga Jadi dia lebih jarang menguap Ini gue berani adu kalau oli ini Karena gue special request Makanya bikin SNI baru dan NPT baru Yang itu ya Berapa dia? 530 ya? 530, 540, 1040 Kalau untuk Brio bagusnya pake? 0W16 ada gue kalau lu mau 0W16? Tau 0W16? Tau Lebih encar dari air bro Tapi itu bagus Maksudnya gak akan ngerusak mesin gimana-gimana? Ngerusak sih enggak Suara mesin lu lebih kasar Karena kan dia lebih encar Tapi tarikan lu lebih ennek Jauh Tapi suara mesin kasar Kak itu dia gesekan-gesekan itu apa? Nanti gak akan merusak piston nanti kedepannya Kalau piston sih enggak sih bro Karena dia 0W16 ini bukan Bukan ARS ini Ini yang everyday use Oh berarti memang untuk penggunaan daily Daily use Mereka pake untuk di mobil-mobil sisi kecil supaya lebih enteng Karena kalau si obri ini Dia manja kok Jadi setiap 3000 km gue pasti ganti oli Oke Bukan manja Expensive Manja Yalah tongrongan begitu masa Karena lu setuju gak sih kok Oli itu sangat penting banget sih bagi Mesin ya Terutama Iya Karena dulu pernah kejadian kok Mobil balap nih ceritanya Jadi dia abis balap Abis latihan nih Latihan loh Latihan doang Abis itu balik Gak diganti olinya Pas latihan selanjutnya Jebol Cuman perkara oli doang Mesti bisa jebol Iya 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 Emang Apalagi Indonesia banyak oli palsu kan yang beredarkan itu lebih Nyermin lagi sih Makanya ketika lu ganti lu pastikan lu kenal sama yang jual gitu Pastikan lu ganti oli di tempat yang tepat Ini Saya gak ngomong siapa-siapa oli palsu Dimanapun Dimanapun gitu loh Cuman Maksudnya ketika anda ganti oli Anda pastikan yang jual itu anda kenal gitu loh Jadi anda pastikan dia juga ngerti itu oli asli atau oli enggak gitu Terus oli online Sorry ya saya bukan yang ngata-ngatain penjual online Enggak Cuman biasanya customer saya yang dapat oli palsu itu gara-gara beli online Biasanya Jadi kan dia lihat harganya murah nih olinya yang ini gitu kan Dia klik beli sampai di tempat saya minta tolong ganti begitu dibuka Dari botolnya aja kan tutup botolnya kita udah tau Benar tutup botolnya udah keliatan Udah kasih tau nih dari awal bro ini kayaknya palsu loh Wah gitu loh Kalian penasaran gak bisa bedain gimana oli palsu dan asli? Udah pernah bikin? Udah pernah ditawarin bro Enggak maksudnya udah pernah bikin videonya belum? Udah Oke nanti kita coba bikin juga deh Kita coba cari yuk Itu viral itu videonya itu Karena mereka Gimana ya? Ya emang kepengen gitu kan Kalau sebelah situ apa ini kok? Sebelah sini Ini untuk keperluan Hari-hari Oh ini ya daily Daily bengkel ya Ada filter 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 gelas-gelas dan blablabla Itu mau sholak Oke Penting Penting sekali Wah Tiba-tiba 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 lapar nih boy Enggak gak bercanda Bercanda aja Tiba-tiba Ini Wah Wah ini sih kantor hidangan banget nih Oh ini gue kayak lagi ke lab sekolah ini Halo disini tempatnya cewek-cewek berkumpul untuk jualan jadi disini enak ya tempatnya enak ya gak nyangka loh dalamnya begini ini kantor loh bro kayak lab loh kalian kebayang gak kalau lab komputer di sekolah dulu kayak gimana kayak gini nih jadi ini disini tempat kita untuk anak-anak jualan online jadi disini yang proses nah nanti dari sini biasanya briefing pagi disini biasanya ada beberapa divisi lain yang seru nih tempat kerjanya kalau tempat kerjanya kayak gini sih rasanya gue gak pengen bikin video di luar belum oke jadi biasanya ini ada satu yang cantik banget pake kecematan ini santik ya katanya cantik semua gimana sih mas enggak coba coba lihat coba lihat halo kak ih bener cantik cepet cepet ini satu tingkat kita dari beberapa negara udah pernah aja tuh Rusia, Korea, Amerika, Malaysia ada semua waduh waduh am udah lama kita gak main biliar am ini area apa ini? ini tempat kita ngelurusin omset gitu kan karena PSBB ini banyak biliar main feet supaya anak-anak bisa main terutama gue juga main itu karaoke oh bisa karaoke juga eh ada LC nya di bawah banyak wah ini ada aquascap kita baru main main bikin dimasukin logo eh dimasukin brandnya kita juga ada ya am tapi kita ikan paus eh bukan ikan paus ikan hiu kecil ya kita yang tower-tower aja disini ruangan dokter mobil akademi biasanya kita kalau ada ngajar wah diselah sini oh ini nama ruangannya dokter mobil akademi jadi disini tempat untuk training apa segala macem gitu ya luar biasa seru sih iya kan kita banyak training lah jadi kita bikin yang tempat yang gede media yang gede setiap enak kalau kita ngajarin kan ini berarti emang udah terstruktur dengan baik terkonsep dengan baik memang ini episode kita direksi ini adalah mbak putri mbak putri mas bro angki insyaas di ayo halo mas halo mas waduh kita ganggu nih iya iya silahkan silahkan iya kok masuk aja kok gak apa iya salah dong minum duduk iya gitu deh wah Berarti lu berarti biasanya standby nya disini? Kantor gua beda lagi, kantor gua di gedung digital marketing Ini gedung untuk online dan bagi stick Wah gila Jadi kantor gua beda lagi gedung, nanti ada satu gedung lagi untuk digital marketing Iya sih Dan yang tempat biasa gua live-live itulah ada background-background Iya itu dimana studionya? Situ Ntar kalo kita mau kesana boleh Oh maksudnya bukan disini? Bukan, gedung beda lagi Wish Kalo kita mau kesana boleh ini sambil nungguin kan nanti kita syuting satu kali nungguin Terus kita kesana Boleh sih boleh sih Penasaran soalnya sama background yang biasa lo pake Yang buat live buat bikin youtube apa segala macem Dan lu orang pertama ya disitu? Serius? Iya Biasanya enggak soalnya biasanya gua juga ga terlalu suka Ngajakin orang keliling-keliling gitu kan Gara-gara lu aja gitu Kemarin kan kita udah Berjuang bareng Berjuang banyak Di satu hari hampir ga lulus lagi Gara-gara bilang yaudah gitu Kita happy aja Jadi disitu itu lebih ke digital marketing Jadi itu 4 lantai ada messes Ada messes juga di lantai 4 Ada messes? Ada messes Oh messes Makses Tadi kan messes katanya kan Gua pikir kan Gimana? Tapi enak lu ruangan kerjanya Enak Maksudnya udah bukan yang kayak kolot lagi ya Oh iya 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 Terlihat dari bawah ada apa Ini mungkin salah satu yang bisa mengembangkan produk juga ya Mengembangkan brand juga ya Iya 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 Keseriusan Seberapa serius sih lu ga garap ini gitu lu Kalo lu berpikirnya hanya Lu cuma punya bengkel Atau lu hanya punya sekedar toko aja Lu hanya cuman Dukang jualan produk Ya ga ada masalah juga sih Itu kan pilihan hidup Cuman balik lagi Lu kepengennya apa sih Kalo ga kita siapin serius begini kan Kita ga bisa gede Iya bener sih Lu mau gede kan kita keliatan nih Kita sampe standarisasi ISO Kita office ada Back recruitment ada Training ada gitu lu Ya intinya kalo misalnya mau besar Ya jangan Bukan hanya jualannya aja diperbanyak Tapi bagaimana cara Untuk mengelola tim segala macemnya Itu juga perlu diperhatikan Yes 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 Ini office nya enak banget sih Ini bahkan masih baru satu ya Ini satu Kita ada tiga office Tiga Office buildingnya Satu khusus finance dan accounting Itu ga boleh di toil Wush Harga mati bos Kalo itu mah Files accounting ga panjang Itu ga boleh di toil Files itu Satu lagi Kayak kantor saya digital marketing Digital marketing Ntar kita kesana Yaudah kita kesana yuk Boleh Penasaran ya Oke Ga enak gangguin lagi kerja Mas makasih ya Maaf nih ganggu Sekarang kita udah sampe di kantor keduanya nih Ya Dia bentuknya kayak rumah Nah disini tuh ada studio Yang sering dipake sama Kolung dari dokter mobil Untuk bagi konten Kita lihat yuk Ini isinya apa aja sih Assalamualaikum Gimana Ada orangnya Nah Kalo ini sekarang kantor apa nih kok Ini kantor saya Digital marketing Dimana kita ada Studio youtube Dan anak-anak digital marketing CS, SEO Semua disini Semua disini semua Wah luar biasa Yuk kita dobra Ada apa aja di dalamnya Oke Ini ruang manajemen trainer Dia lagi keluar Lagi training anak-anak Manajemen trainer Oh ini ruang Bosnya digital marketing Kita minta dulu Lagi di privat Halo 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 Lagi di privat jadi ya Di privat Lantap ini Ini tiga Tiga kantor Satu kantor Satu kantor mes Berarti nih Jatohnya kayak rumah ya Oh rumahnya bikin kantor ya Hmm Karena lebih Digital marketing Butuh ketenangan Hehehe Butuh ketenangan Tolong manajemen Hehehe Hehehe Ini ruang podcast Ruang podcast? Yoi Ini ruang podcast Jadi udah tau kan Iya Kedap-kedap suara Ada AC nya Lu tutup disini Lu bisa podcast sendiri Bla 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 Kameranya dari? Podcast suara doang sih Biasanya sih kita sih Oh ada podcast nya juga Kalau studio Video Di atas Wish Luar biasa Hehehe Seniat itu Ini SEO Waduh rame Mbak-mbak cantik disini Oh iya Tapi ada mas-mas genteng juga Oh ada kepala sebu Oh rasbah Hehehe Oke Kita Orang yang kerja kita gangguin aja ya Ini kantor gua Waduh Berantakan anak gua Biasanya kesini Kalau anak gua Lego-lego Dan koleksi-koleksi Koleksi-koleksi mainan Segala macem Kira-kira Seru juga Hehehe Wah lengkap nih semuanya It's not just about ideas It's about making ideas happen Do it Ayo iya Di kantor kan jadi kalau Hari-hari Gua hari-hari disini Misalnya mau meeting apa Contohin anak-anak dari sini semua Luar biasa Luar biasa Jadi ya Berarti ibaratnya kalau misalnya Di dokter mobil itu Ya head Ininya digital marketing dari lu Berarti Ya kita kan kolaborasi lah Ada yang ngertian teknis Kalau gua kan Lebih ke ide konten apa Gitu-gitu aja sih Cuman yang ngertian SEO-nya ada Backlink-nya ada Semuanya Beda-beda Kita kontrolnya CCTV Koleksi buku Koleksi buku Berarti lu tipikal orang yang suka baca ya Wah Buku gua banyak Serius deh Berarti belajar untuk ngoprek Apa namanya Kan dokter mobil itu Pertama kali gua kenal itu Dengan si AC-nya kan Itu semua dari Belajar Luar biasa Belajar bro Gua AC Gua sampai sekolah ke London Cari Cari sekolah disana Yang emang Bener-bener teori AC Baru Kita kembangin Gitu loh Kalau engga Lu belajar otodak lu Dapet apaan Kalian pasti penasaran kan Kira-kira dokter mobil itu Memulai usaha awalnya Dengan Service AC itu Bagaimana Pokoknya Tungguin aja Abis ini gua mau bikin Notif Nongkrong otomotif Barang hampa kalau lu Dari dokter mobil Oke Siap Yaudah Kalau gitu segitu aja Dulu kita udah Gerebek tadi Oh ada lagi Ada satu lagi kakak Atau lagi deh Lu bisa bingung nanti lu lepon Tidak Gua kira Gua kira tuh udah Ini ibaratnya apa namanya Raja terakhir Belum 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 Podcast room on air Satu lagi Satu lagi Satu lagi Tuh Gak mungkin luar bersih-bersih Apa semangat Siang Konten produksi tim Wah ini kantor gua sih harusnya Eh salah ya Rame banget Masuk-masuk Waduh rame banget ya Jadi studionya yang mana Oh Loh di dalam ruang kantor ceritanya Hai Hai Wah ini rame banget nih Rame Banyak banget ya Terus meja gua dimana Eh salah Bucanda Tuh kan baper kan Gak boleh baper Ini manajemen suka baper soalnya Jadi ini behind the scene nya Kalau misalkan kita Bikin video nya disini Live streaming disini Gua Tau gak gua sampe bikin studio Ngikutin Gua bikin ruangan sendiri Taunya lu cuma segini doang Nyesel gua Yaudah deh Ini udah terakhir kan Udah gak ada lagi kan Udah gak ada lagi Kalau lu mau naik ke atas lagi Berarti mes Lu mau enak Gak sih Ditemenin deh What Makasih banyak Yaudah boys Gitu dulu Kita udah grebek nih dokter mobil Kan ada 3 kantor ya Tapi yang satu finance Gua gak tertarik sih Karena pasti Udah pasti gitu doang Gitu doang Pokoknya abis ini gua bakal bikin Video sama kolong Gimana sih awal perjalanan Si dokter mobil ini Bisa beredar di Indonesia Seperti apa Penasaran kan Sampai kemana belajarnya AC ke London Remap ke Itali Gitu deh bro Yaudah deh Segitu dulu aja Buah video gua kali ini Gua Lirai Senudiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velok Ingat high Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax